Intro Kematian bisa datang kapan saja dan dimana saja bahkan saat main game Seperti yang terjadi pada artis juara 1 Indonesia Idol tahun lalu Namun sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya Meninggalnya artis ini cukup mengejutkan dunia hiburan tanah air Lantaran digabarkan meninggal dunia karena serangan jantung Sebelum meninggal, artis Meg Mohede sempat begadang bermain PS bersama manajernya Di rumahnya kawasan Bintaro, Jakarta Selatan Selesai bermain PS, Meg Mohede meminta izin untuk tidur terlebih dahulu Indra Jamal, manajer Meg Mohede, sempat membangunkan pria bertubuh gempal tersebut Namun rupanya, Meg Mohede tak sadarkan diri Kemarin main PS bareng, terus tiba-tiba gak sadar gitu Posisi tidurnya agak beda, kami bangunin Tapi gak sadar reaksinya Ujar Indra Jamal Setelah mengetahui Meg Mohede tak bergerak Indra Jamal dan keluarganya akhirnya membawa Meg Mohede ke rumah sakit Primer Bintaro, Tangerang Menurut dokter, Meg Mohede meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Pas dibawa ke rumah sakit Mulutnya sudah biru Sudah tak sadarkan diri Ujar Indra Jamal saat ditemui di rumah sakit Primer Bintaro Indra Jamal saat itu tak mengetahui Kalau Meg Mohede sudah meninggal Saat di perjalanan Itu juga kata dokter Katanya, sudah meninggal setengah jam yang lalu Kata Indra Jamal Meg Mohede meninggal dunia setelah berhasil merampungkan albumnya Yang bertaju kedua Ia mengaku proses pembuatan album yang lahir tahun lalu Menghabiskan seluruh waktunya Namun juara Indonesia Idol musim kedua ini mengaku Bahwa ia ingin membangun keluarga dan menikahi pacarnya Setelah albumnya rampung Selamat jalan Meg Mohede Suara emas semua akan selalu dicintai rakyat Indonesia Rencananya Meg Mohede akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan Terima kasih telah menyimak video sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton